Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat papaya California Kali ini kita ada di sektor pagian barat Lahan milik kita juga Namun pengurusannya Menyuruh Tetangga kita Kita coba bincang-bincang dulu sama Selamat sore Bapak Selamat sore Pak Semenjak kapan ini nanam papaya ini Pak ya Ini baru umur 1 tahun Barusan umur 1 tahun ya 1 tahun kurang Untuk umurnya ini 1 tahun tadi Untuk panennya ini berapa banyak ini Pak Sekali panennya untuk sekarang Untuk sekarang seminggu 2 kali Per minggu itu hampir 1 ton setengah Pak 1 ton setengah Tanaman berapa batang ini Luas hampir 2 hektare setengah ini Pak 2 hektare setengah Ini udah buka lahan lagi kita Itu lahan baru ya persiapan untuk ditanam Lagi ya Ini untuk jarak tanamannya Berapa ini Pak Berapa kali berapa Untuk yang saat ini yang sudah tertanam 2 kali 2 ini Pak 2 kali 2 ya Nggak terlalu rapat ini Terlalu rapat ini Pak kemarin Pak Tapi untuk hasilnya Untuk hasilnya ya untuk sementara ini Cukup memuaskan Pak Cuma terlalu rapat Jadi banyak pohon yang kurang produktif Udah berapa lama budidaya papaya ini Pak Kalau saya baru 2 tahun ini Pak Baru 2 tahun ya Kendala-kendalanya apa ini Pak Yang pertama hama ini Pak Hama Sering daun Mengering Mengkeriting Seperti itu Pak Untuk cara penanggulangannya gimana itu Penanggulangannya Kita lihat jenis hama ya Pak Kalau dia sudah mengeriting Atau busuk akar itu Pak Kalau busuk akar dia udah nggak bisa lagi Kita tanggulangi Pak Tapi kalau dia masih mengeriting Kita timbun-timbun seperti ini Nanti dia Daunnya Bisa hijau lagi dia Pak Oh berarti kalau Untuk papaya ini cukup mudah Untuk perawatannya ya Cukup mudah Pak perawatannya Kalau untuk papaya ini Hasilnya pun Cukup memuaskan ini Pak Bisa Seminggu 2 kali Kita panen Pak Untuk harga sendiri Di daerah Bapak ini Berapa Nota berapa ini Pak Untuk saat ini 3.900 ini Pak Oh 3.900 ya Tadi itu Dapat Seminggunya itu Berapa kali ngunduh Dapat berapa ton Sekitar 2 ton setengah Pak 2 ton setengah Kita kaliin 3.000 aja Udah lumayan tuh ya Lumayan Pak Untuk satu minggu Perkiraan ataupun bersihnya Pak Berapa hasil Bapak dari papaya ini Untuk bersihnya ini Pak ya Hampir 7 sampai dengan 9 juta lah Pak 7 sampai 9 juta ya Untuk per minggunya ya Kalau kita Hitung sebulan Berarti di angka 28 juta kurang lebih ya Kurang lebih Per bulannya Ini masih Produksi semua ini ya Masih Pak Sebelah sana pun masih produksi Oh ada juga lahan disana Masih ada Sebelah sana Setengah hektare itu Pak Oh setengah hektare ya Baru belajar buah dia Pak Untuk budidaya papaya ini Bapak ini udah Sekian Berapa lama maksudnya Baru 2 tahun ini Pak Baru 2 tahun ini Udah agak lama istilahnya ya Ya baru Untuk memang Ditekuni ya Pak Oh ditekuni Untuk memotivasi nih Pak ya Bagi para petani yang ingin Budidaya papaya California ini Apa saran dan Masukannya dari Bapak yang sudah 2 tahun ini Membudidayakan papaya California ini Yang pertama Jangan mudah menyerah Pak Yang kedua Rajin dan ulet Jadi kalau kita Tiap hari kita tengok Pagi kita tengok Sore kita tengok Jadi kita tahu Pak Kondisi pohon itu sehat Atau tidaknya kita Dapat mengetahui Pak Jadi Jangan sampai dia Sudah busuk akar Kita baru Tahu kalau Pohon itu Sakit seperti itu Pak Ini Pak ya Saya belum Tahu Dengan Bapak siapa Saya berbicara Tadi lupa untuk Bertanya-tanya Karena Tadi itu Karena kita fokus Ke pepayaan tadi Cukup lumayan tadi Pak Ini dengan Bapak siapa Pak Dengan Bapak Jepi Pak Jepi ya Ini untuk Daerahnya daerah mana nih Pak Ini daerah Palas Sukaraja ini Pak Lampung Selatan Oh Untuk dusun Dusunnya dusun mana nih Pak ya Dusun susukan Pak Dusun susukan Artinya untuk Pepayanya sendiri Ini Ngoper kemana Pak Apa ya ada yang datang Ataupun ngirim kemana Kita sudah ada yang datang Pak Sudah yang datang Sudah ada yang datang Oh nota 3900 itu Kita terima Ditimbang apa Kita sendiri yang Mengundur Terima ambil nota kita Pak Terima ambil nota Pak Mantap sekali ya Terima ambil nota kita Pak Bapak ini termasuknya Petani muda yang Begitu sukses ya Membudidayakan pepaya ini Belum begitu sukses Insya Allah Kedepannya Bila mana Sudah ada Contoh Petani-petani muda Mungkin generasi muda Jangan malu untuk bertani Pak Seperti itu Pak Artinya Untuk masukkan ke Petani-petani muda ini Jangan malu untuk bertani ya Ya Kenapa harus Kenapa pertanyaan saya tadi Kok Ngasih Ngasih Apa namanya itu Masukkan kepada Para petani Khususnya petani muda Jangan malu Karena untuk sekarang ini Mungkin untuk mencari pekerjaan Susah Jadi manfaatkan Lahan-lahan yang ada Pak Seperti itu Pak Oke Terima kasih atas waktunya nih Pak Atas Pencerahannya Ataupun Motivasinya Untuk para petani pepaya Yang ingin membudidayakan pepaya Jangan Mudah menyerah ya Betul Pak Jangan mudah menyerah Pak Oke Terima kasih Pak Atas waktunya Sama-sama Pak Terima kasih kembali Pak Bincang-bincang kita Dengan petani muda Yang begitu sukses Di daerah kami ini Dari hasilnya tadi itu Cukup memuaskan 2 ton setengah Untuk hasilnya Per minggu Mencapai Masuknya 8 hingga 7 juta Ataupun 9 juta Oke Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih